Intro Kamu pasti seneng kan? Kalo aku mati Enggak kak Aku maha khawatir sama keadaannya kakak Kamu bohong masih Kamu bohong kan? Itu adalah bekas lipstick gue pasti Lagian lu marah-marah mulu Sehuzun ke gue mulu Biar gak terlalu serius-serius banget gitu loh Gue kaget Kirain lu beneran mau dimakan jorok Enggak Sejorok gitu kalilah Kak Kak Putra Kak bangun kak Put Put Mana-mana Biasanya itu gak pakenya buat bangunin orang pingsan Kak 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 ini udah mulai sadar haa bisa bangun? mengelahin gua lagi bisa bangun? ah? kak enggak kak pergi ke negara semua jangan denginkan gua pergi ke negara semua Kak, kakak tuh habis jatoh. Kita sekarang ke rumah sakit ya, oke? Kak, kamu pasti seneng kan kalau aku mati? Tidak, kak. Aku maha khawatir sama keadaannya kakak. Kamu bohong, Mas. Kamu bohong! Hei. Maaf, Bu Amanda. Apa sebaiknya Mas Putra kita bawa ke rumah sakit? Pak, asal Bapak tau ya? Yang bikin saya jatuh ke tangga dari atas kesini. Gara-gara mereka semua! Gara-gara buah. Yes. Gara-gara lu, gara-gara lu. Gara-gara lu. Usul mereka, Pak. Ini bukan ulas saya, Pak. Ini bukan ulas saya, Pak. Shhh. Oh ya? Lu gak usah putar balikin fakta. Kalau lu gak main tangan sama perempuan, apalagi dia, Dino. Kita gak mungkin ngelawan lu. Ada gunanya. Kalau lu ngerasa hebat, dan lu punya ilmu bela diri, seharusnya lu gak jatuh dari tangga. Lu bisa jatuh dari tangga. Karena lu gak rasa hebat. Tapi sebenarnya lu bodoh. Gara-gara lu. Gara-gara lu. Bener. Ini orang yang cari gara-gara dulu. Kita gak mungkin mengadulan kalau dia gak mengadulan. Selalu dia biang keokah. Maaf Pak Putra, Bu Amanda ini salah satu pemilik apartemen ini. Tidak mungkin dia melakukan hal yang sekeji itu. Apabila ada masalah sebaiknya diselesaikan secara kekewargaan. Of course, Pak. Ini semua kecelakaan biasa. Dia jatuh. Kalau ngerasa jagoan, gak usah manja. Lalu jatuh dari tangga aja udah mewek. Gak usah fitnah lo. Lo udah berada di cari negara sama anggota warrior. Apalagi dia perempuan. Gimana hati nurani lo? Tuh. Gue janji. Gue akan membahas perbuatan lo semua. Halo. Nanti. Ingat kata-kata gue. Gue akan habisin kalian semua bertiga. Bertiga. Gue tunggu kapanpun yang lo mau. Tuh. 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 Lu denger gue. Kalau lu merasa dendam sama dia bukan disini. Tempatnya kita hargain amanda. Gue gak habis pikir. Sama satu darah. Abang adek. Apalagi adeknya perempuan. Dia berani main tangan. Gue rasanya itu gak waras. Maaf Bu Amanda atas kelayan kami dari bagian keamanan juga. Lain kali kami akan berhati-hati apabila Mas Putra datang ke apartemen ini. Iya. Apa gak apa-apa. Terima kasih ya pak. Kalau begitu kami permisi dulu buah Amanda. Terima kasih pak. Buat, buat, buat. Buat. Gila. Yup. Balik ke kamar apa lagi. Yup. Maaf ya mbak. Saya tadi buru-buru. Oh iya gak apa-apa sus. Saya permisi dulu ya mbak. Iya. Sorry ya bar. Ya kok. Kurang hati-hati mulanya. Yaudah kita balik ke kamar papa yuk. Nah biarin deh. Iya. Baru tau gua dia begitu. Iya selalu begini film. Biar ya. Eh si Mond. Si Mondi. Si Mondi. Si Mondi. Oke. Biasa aja. Ya Mond. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yan. Yan lu dimana sekarang? Gua lagi di apart dulu nih. Gua bareng Marvel, Misro, Amanda, Beb-Beb gua sama siapa sih lu? Tata. Ustaka. Gak apa? Gua sekarang lagi di bengkel Warrior sama anak-anak. Lu bisa kesini sekarang gak? Sebenarnya kan pertandingan udah besok. Jadi dodot sama Awan tadi bilang kalo motor mau dioprek hari ini. Jadi supaya persiapan kita matang dan kita bisa menang pertandingan itu. Loh gitu. Soal ngoprek motor. Geli harus terlibat mo. Ya ya Mond Aman. Ntar kabarin aja biar gua cek motornya. Ya. Oke Yan. Lu hati-hati ya. Abisnya gua mau lepon Bara. Kayaknya Bara di rumah sakit temenin Reva. Yaudah lu hati-hati. Kita ketemu di bengkel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys. Ian sama anak-anak yang lain udah gua kabarin. On the way kesini. Gua tinggal lepon Bara sih. Ya. Oke. Oh come on. Ini udah semua. Sekarang gua tanya sama lo. Ini barang-barang spare part nih. Kualitasnya bagus gak? Gua gak mau yang abal-abal. Kita harus pake yang terbaik buat lawan Wario. Lo tenang aja. Gak mungkin lah gua ngasih spare part ke lu itu abal-abal. Spare part ini. Spare part yang paling terbaik. Gua cari dimanapun itu. Udah gitu harganya ini paling mahal. Oke. Awas aja lo bohong. Gua gak mau ya. Kita ikut barapan. Sekali jatuh motor mogok. Gak mau sampe kejadian kayak gitu. Lo tenang aja ya. Aman kok ini. Ya terus putranya mana? Dia harus latihan sebelum lomba dok. Oh iya. Gua telpon deh. Dia mau nic Gua dengerin habitu. Oh iya. Okay. Oh a2.